Para bola Y sama dengan KX kuadrat dikurang 4 per sembilan X ditambah 1 memotong sumbu Y di titik 0,P serta memotong sumbu X di titik Y,0 dan R,0. Jika P, Q, dan R membentuk barisan geometri yang jumlahnya 13, maka K sama dengan... Nah, di sini ada kata kuncinya, yaitu untuk mengerjakan soal ini, yaitu untuk mendapatkan K. Ini petunjuknya adalah memotong sumbu Y di titik 0,P, artinya kita mensubstitusikan nilai titik yaitu 0,P ini ke bentuk Y ini, gitu. Jadi, Y-nya tadi kan KX kuadrat kurang 4 per sembilan X ditambah 1. Nah, tadi kalau memotong sumbu Y, tadi titiknya adalah 0,P, berarti kita mensubstitusikan P-nya sebagai Y, dan, ya, 0-nya sebagai X. Jadi, K kali 0 kuadrat kurang 4 per sembilan dikali 0 ditambah 1, sehingga P sama dengan... Nah, ini kan hasilnya 0, ini juga hasilnya 0, berarti kalau dikurang hasilnya 0, berarti tinggal positif 1. Oke, berarti kita dapat P-nya sama dengan 1. Selanjutnya di sini, Y-nya ini memotong sumbu X juga kan? Nah, memotong sumbu X di titik Y, 0 dan R, 0. Artinya apa? Kita mensubstitusikan sama seperti titik yang memotong sumbu Y tadi, gitu. Jadi, kita substitusikan Q, 0 ke bentuk ini, serta R, 0 ke bentuk ini, gitu. Jadi, apabila kita mensubstitusikan, kalau misalkan Q-nya sebagai X dan 0 sebagai Y, berarti Y-nya tadi kan 0. Kita substitusikan berarti K dikali X kuadrat, berarti Q kuadrat, gitu kan? Dikurang 4 per 9, karena 4 per 9 X ditambah 1. Nah, gitu juga kalau untuk R, yang ini. Jadinya, 0 sama dengan K R kuadrat kurang 4 per 9 R ditambah 1. Setelah itu, dari sini kita eliminasikan. Karena kan di sini 1 kurang 1 kan 0, jadi kita bisa eliminasi, gitu. Sedangkan ini tetap, yaitu 0. Nah, di sini, KQ kuadrat dikurang K R kuadrat, berarti kan, kalau kita kelompokkan, berarti K kali Q kuadrat kurang R kuadrat. Kan gitu kan, teman-teman? Selanjutnya, di sini, min 4 per 9 Ki dikurang min 4 per 9 R. Berarti hasilnya sama dengan dikurang 4 per 9 Ki ditambah 4 per 9 R. Kan gitu kan, negatif kali negatif itu adalah positif. Sementara ini 0. Jadi, kita bisa tulis. Setelah itu, di sini, kita pindahkan ke ruas kiri. Jadinya, 4 per 9 Ki dikurang 4 per 9 R sama dengan K kali Ki kuadrat kurang R kuadrat. K kali Ki kuadrat dikurang R kuadrat. Nah, dari sini, kan bisa kita kelompokkan. Jadinya, 4 per 9. Ki kurang R sama dengan K kali. Nah, Ki kuadrat kurang R kuadrat itu kan Ki kurang R tambah, eh, sorry, Ki kurang R kali Ki tambah R. Berarti kita tinggal tulis. Jadinya seperti ini. Oke. Nah, setelah itu, karena kita sudah dapat ini, kan ada yang bisa dicoret. Itu Ki kurang R dengan Ki kurang R. Nah, sehingga dari sini kita dapatkan bahwasannya, K kali Ki ditambah R itu adalah 4 per 9. Kita kotakin. Selanjutnya, petunjuan di sini, jika P, Ki, dan R membentuk barisan geometri yang jumlahnya 13. Oke. Berarti di sini kita jumlahkan, kan? Hasilnya 13. Nah, P-nya 1. Berarti kita tulis 1 ditambah Ki ditambah R sama dengan 13. Berarti kita pindahkan 1 ke ruas kanan. Jadinya 13 kurang 1. Berarti 12 gitu kan, teman. Nah, sehingga dari sini kita bisa tinggal substitusiin ke sini. Yaitu Ki tambah R. Jadinya K dikali 12 gitu. Jadinya K dikali 12 sama dengan 4 per 9. Nah, ada yang bisa kita corek, teman-teman. Yaitu 4 dengan 12. Itu 12-nya jadi 3. Maka dari sini, K-nya sama dengan kali silangkan 3 dengan 9. Berarti 1 per 3 kali 9. Berarti 1 per 27. Nah, inilah hasil dari K-nya. Gitu. Jadi jawabannya di sini adalah A, 2. Sampai jumpa di sini.